Penampilan gemilang SS Lazio membuatnya berada dalam rentetan tim yang tak terkalahkan di seluruh lima kompetisi teratas benua Eropa. Lazio masuk dalam sepuluh besar sejarah seri A Liga Italia. Selepas menjuarai Coppa Italia dan Supercoppa Italiana pada 2019, Lazio belum pernah menelan kekalahan pada kompetisi domestik. Lazio saat ini berada di puncak klasemen seri A dengan satu dan dua pertandingan tunda bagi Juventus dan Inter Milan. Ketika Liverpool tenah berduka selepas rekor tak terkalahkan tenunggi dari Watford, Lazio memasuki posisi terdepan dan inggul sebagai salah satu tim Eropa yang masih melanjutkan tren tak terkalahkan. Tapi tidak hanya itu, tim berjunik Bianco Celestri juga masuk dalam daftar sepuluh bagian tim terbaik dalam sejarah sepak bola Italia. Rekor tak terkalahan masih dipegang A9 dengan catatan 58 pertandingan tak terkalahkan pada media 1991-1993. Klub yang berjuluk Bianco Celestri ini didirikan pada tanggal 9 Januari tahun 1900 dan merupakan klub sepak bola pertama di ibu kota Italia, Roma. Sepak kerjang Lazio di kompetisi sepak bola Italia terbilang cukup baik, meskipun masih kalah banyak soal raihan gelar juara Liga Italia dari adiknya sendiri, AS Roma yang telah memoleksi tiga gelar juara, ataupun tak sampai seperempat koleksi gelar yang dimiliki oleh penguasa Liga Italia Juventus, AC Milan, dan Inter Milan. Lazio tercatat hanya baru mencicipi dua gelar juara Liga Italia, yakni di musim tahun 1973-1974 dan tahun 1999-2000. Tapi bukan tentang banyaknya koleksi gelar yang berhasil digapai oleh Lazio, yang membuat isi memori kepala para pecinta sepak bola masih terus mengenang seberapa besarnya nama Lazio di akhir tahun 90-an hingga memasuki awal tahun 2000-an silam, melainkan kala itu, Lazio muncul sebagai salah satu kekuatan baru yang menenggelamkan keperkasaan Juventus dan AC Milan, tepatnya di musim tahun 1999-2000. Di akhir era 90-an memasuki awal 2000-an adalah masa di mana era kemasan Lazio, di masa itu Cerak Roti memecahkan rekor transfer pemain secara berturut-turut, dengan membeli Juan Sebastian Veron seharga 18 juta euro dari Parma, Christian Fieri 19 juta euro dari Atletico, dan rekor transfer dunia saat membeli Hernan Crespo dari Parma dengan harga 35 juta euro. Meskipun tidak berhasil meraih Scudetto musim berikutnya, masih ditangani oleh pelatih asal Swedia, Sven Goran Eriksson, Lazio meraih banyak kesuksesan. Selain meraih Piala Super Eropa di awal musim, Lazio sukses meraih treble winner di musim tersebut, yakni Scudetto, Coppa Italia dan Super Italia. Atas keberhasilan tersebut, satu persatu penghuni squad Lazio kala itu menjadi buruan klub-klub elit Italia dan Eropa, seperti Giuseppe Favalli, Giuseppe Pancaro, Sergio Ponekao, Marcelo Salas, Sinisami Hajilovic, Alessandro Nesta, Diego Simuan, Pavel Nedved, Dejan Stankovic, Fernando Couto, Mathias Almeida, Alan Boksik, dan Simone Inzaghi. Setelah meraih treble winner itu, sebagian pemain ada yang hengkang dan ada pula yang memilih tetap bertahan, hingga pada tahun 2002, Cerak Lepi pun meninggalkan jabatannya akibat skandal keuangan yang melibatkannya bersama sponsor Lazio kala itu, Cirio. Krisis finansial pun menyelimiti Lazio dan keuangan Lazio dikontrol oleh manajemen keuangan sementara bersama bank, tak ada pilihan lain, Lazio terpaksa menjual semua pemain bintangnya hingga pemain andalan yang juga menjadi ikon klub Alessandro Nesta. Sejak saat itu, Lazio tak lagi mampu bersaing dengan Juventus AC Milan, Inter Milan, As Roma, dan Napoli sekarang ini, dan baru di musim tahun 2014 sampai tahun 2015 ini, Lazio mulai muncul kembali dalam persaingan papan atas klasemen seri A, sebuah kesempatan bagus bagi Lazio di tengah keterpurukan duo Milan.